It's hard to breathe, but that's all right Halo guys, kembali lagi di channel Rama Envy Di video kali ini kita akan membahas alur video yang berjudul Hovowind Boy of the Terras Sebelum mulai videonya, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Ini adalah Nora, bocil SD mendiri satu yang belum bisa mandi sendiri Namun, kini sudah mulai puber Dia selalu ikut mamah dan bibinya ke tempat pemandian umum wanita Menurut tradisi di negara itu, anak lelaki yang belum akil balik masih boleh ikut mandi di tempat pemandian umum wanita Nora yang mulai akil balik, matanya mulai jelalatan melihat pemandangan indah berupa lembah dan gunung dari tubuh para wanita Sungguh, surga dunia terhampar di depan matanya Nora berasal dari keluarga kolot yang patuh pada tradisi setempat Nora diajarkan bahwa seorang laki-laki harus mampu mandiri Papahnya pun merupakan seorang pedagang yang rajin dia biasa berjualan di pasar dekat rumah Nora Sesuai tradisi kerja keras itu, maka Nora mulai bekerja paru waktu sebagai cleaning service di tukang cukur Untuk mendapat uang tambahan, Nora dan kawannya menjadi pemulung botol bekas yang nantinya dijual pada tukang miras oplosan Hasilnya mah lumayan deh, bisa buat jajan cilok Karena sering menjual botol bekas ke pedagang miras Nora pun diangkat menjadi kurir Dia disuruh menyiri miras oplosan ke si soleh yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu Akhirnya, Nora menjadi akrab dengan si soleh yang tidak soleh ini Bahkan, saat pacar si soleh datang mengajaknya ke Deng Hele alias Wikwik siang-siang Nora disuruh menjaga dagangannya Dari kejadian itu, Nora melihat kenyataan bahwa pergaulan bebas memang terjadi di masyarakat Perhatian-perhatian kepada para penonton bahwa seketat apapun pengawasan di rumah tetap tidak bisa menjamin si anak selalu terjaga dari pergaulan buruk di luar Esok harinya, saat Nora mengantar makan siang ke toko papanya ia melihat sang papa sedang mengelus tangan seorang pelanggan dengan tatapan seorang hidung zebra Saat di toko, Nora menemukan beberapa majalah dewasa yang diduga milik ayahnya Dia pun mengambilnya karena rasa ingin tahu anak yang lagi puber lebih besar dari rasa takut kepada ayahnya Nora lalu memperlihatkan majalah dewasa tersebut pada teman-temannya Setelah melihat majalah dewasa itu, si ceking griting membisikkan sebuah ide kepada Nora Si ceking ingin membandingkan gambar yang ada di majalah dewasa dengan milik perempuan di kampungnya Caranya, ia menyuruh Nora mengintip para wanita di pemandian umum Nora pun setuju dengan ide yang diberikan si ceking Untuk menjalankan ide tersebut, Nora segera pulang dan meminta sang mamah untuk memandikan dirinya Di dalam pemandian, Nora mulai menjalankan misi rahasianya dengan mengintip para wanita yang sedang mandi Namun sayangnya, Nora ketahuan pada saat sedang mengintip seorang gadis bohai Mamahnya tentu marah dan mengajak segera pulang Semenjak itu, Nora tidak diizinkan mandi di tempat itu lagi Selamanya Welcome to the jungle, wahai lelaki cunihin Tak lama berselang, Nora menemui temannya dan melaporkan misinya Setelah melalui perdebatan seperti wakil rakyat di genung DPR Mereka berkesimpulan Bahwa perabotan wanita secara umum Ada yang berbentuk alpuket, pepaya, dan buah semangka Sungguh buah-buahan yang sangat lezat, bergizi dan menggoda Mirip buah-buahan yang dijual di jaringan Superindo dengan kualitas premium Begitu rapat biologi selesai Mereka melanjutkan kegiatan dengan ngegodain gadis-gadis Neng, mau jualan kembang ya? Bukan Masa sih? Kau begitu ngeliat Neng, cinta di hatiku mulai berkembang Para gadis pun merasa geloh binjijai atas gombalan mereka Namun, si ceking idola dan endut ganteng pantang menyerah Memang begitulah pelakuan bocil yang masuk masa puber Mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya Pak Merbot, seorang penjual daging sapi, tidak suka melihat kelakuan para pemuda ABG yang lagi menggoda gadis-gadis Ia lalu mengusir para pemuda dan mengancam akan melapor kepada orang tua mereka Tentu para pemuda lari terbirit-birit keciprit Pada malam harinya, papa Nora mendapat laporan dari Pak Merbot bahwa Nora suka cunihin Dia langsung menghukum Nora dengan sabetan rotan Sungguh pendidikan yang keras ala gulun sahara Dengan garang, ia melarang Nora menggoda para gadis dan bergaul lagi dengan teman-teman Ia khawatir, Nora menjadi orang yang dewasa sebelum waktunya Bibinya mendengar Nora menjerit kesakitan, segera melerei Nora pun diajak ke kamar oleh mamahnya Berbeda dengan cara sang papah dalam mendidik putranya Si mamah yang tahu kejadian Nora cunihin ngintip di kamar mandi Menasehati Nora dengan cara mendongeng Ia bercerita tentang Tunawisma yang tertarik pada darah perempuan dan lalu memangsanya Selesai bercerita, si mamah berpesan Nora dilarang mendekati para gadis Karena mereka selalu mengeluarkan darah setiap bulan Yang mengundang monster Tunawisma datang Pendidikan keras dari papahnya dan dongeng seram dari mamahnya Menyebabkan Nora menjadi trauma kepada Tunawisma dan takut mendekati para gadis Pada keesokan harinya, seorang mahmud bohai yang bernama Biipah datang ke rumah Nora Dia merupakan adik dari si mamah yang baru saja pulang merantau sebagai TKW di Malaya Mereka sangat senang dengan kedatangan Biipah Karena membawa banyak oleh-oleh buat mereka Saat si mamah sedang mencuci kaki suaminya Sesuai dengan tradisi di negara tersebut yang mewajibkan pengambilan seorang istri kepada sang suami Si mamah meminta izin agar Biipah diperbolehkan tinggal di rumah mereka Awalnya papah Nora menolak karena Biipah adalah seorang janda centil Tapi mamah Nora memaksa agar menerimanya Karena Biipah pandai menyulam dan hasilnya bisa dijual di toko mereka Akhirnya papah Nora pun mengizinkannya Suatu saat, Nora melihat ayahnya tengah menggoda Biipah dengan cara memeluknya Tentu Biipah menolaknya Melihat hal ini, Nora menjadi bingung Di satu pihak dia dilarang menggoda para gadis Sedangkan papahnya malah menggoda Biipah Perhatian-perhatian Berhati-hatilah dalam mendidik anak Antara ucapan dan perbuatan Haruslah selaras Pak Merbot tiba-tiba datang Bersama seorang gadis ABG bernama Lela Lela telah kehilangan kedua orang tuanya Dan akan dijemput pamannya Oleh karena itu, untuk sementara waktu Pak Merbot bermaksud menitipkan Lela di rumah keluarga Nora Papah dan mamah Nora tak keberatan Karena mereka butuh tenaga buat membantu acara sunatan adik Nora Nora yang lagi puber akut Sangat senang mendengar ABG cantik itu akan tinggal di rumahnya Lela yang terlihat kucil bindekil Segera dimandikan oleh mamah Nora Dan rambutnya dicuci dengan shampoo lidah buah edarat Ia lalu mendandani Lela dengan kosmetik wardah Kini Lela makin terlihat menawan Lela yang tahu diri mulai membantu tugas rumah tangga Eh ternyata Sambil beres-beres Lela sering mencuri pandang kepada Nora Rupanya Lela pun tertarik kepadanya Pesta sunatan berlangsung meriah Ibu-ibu pada ngegosip Dan bapak-bapak nonton organ tunggal Sambil bergoyang karawang Malamnya setelah pesta selesai Dan orang-orang tertidur pulas Nora bangun karena merasa haus Dan bermaksud mengambil minum Saat menuju dapur Dia melihat Lela sedang tertidur Dengan dasar tersingkap Ia nekat mendekati Dan mencoba membuka dasarnya Namun tidak jadi Karena teringat cerita si mamah Tentang sang tunawisma Setelah kejadian itu Nora terlihat sindetan di atas atap Rupanya terjadi pergulatan batin di hatinya Sebagai anak puber Dia sangat tertarik kepada gadis cantik Seperti Lela Namun Di lain pihak Dia masih trauma atas cerita si mamah Serba salah ya Mendidik anak di masa puber Dikerasin jadi trauma Kalau dibiarin Bisa-bisa cilaka Hari berganti Nora semakin akrab dengan Lela Bahkan Karena Nora sudah tidak Diperbolehkan mandi Di pemandian umum wanita Maka sekarang Nora minta dimandikan oleh Lela Kayaknya Nora lagi usaha nih Pada saat memandikan Nora Lela berkata Bahwa dirinya tahu Kalau Nora suka cunihin padanya Saat sedang tidur Namun Lela tidak keberatan Dengan hal itu Karena dia pun suka sama Nora Pucuk di cinta Ulam pun tiba Berasa mendapat lampu hijau Nora langsung menawarkan Untuk memandikan Lela Namun sayang Sebelum terjadi hil-hil yang mustahal Memahnya Nora datang memberi kabar Bahwa Lela Akan dijemput Pak Merbot esok hari Nora dan Lela Yang hasratnya Kentang setengah tihang Tentu merasa kecewe dan kecewa Malamnya Saat Nora masuk kamar untuk tidur Ada seseorang berbaring Ditutupi selimut Pada saat dibuka Ternyata Lela sedang berbaring Tanpa benang sehelai pun Terlihat Lela tersenyum Penuh undangan pada Nora Sedangkan Nora Malah hokcai Olohok baringa cai Maaf pemirsa Admin harus menyensornya Karena terlalu indah Yang jelas Esok paginya Nora terlihat riang Dan penuh semangat Persis menulah habis Di vaksin covid Tentu para pemirsa Faham Mengapa demikian Sementara itu Pak Merbot Datang menjemput Sebelum berpisah Nora dan Lela Saling bertetapan Dan tersenyum Penuh misteri Bahkan mungkin Miss Paus Karena tersimpan Rahasia besar Di baliknya Akhirnya Lela Dibawa pergi Menuju rumah pamannya Sejak saat itu Semua trauma Kepada gadis Dan tunawisma Telah hilang Di hati Nora Film apik ini Menceritakan Perjalanan puberta Seorang anak Sangat penting Bagi kita Untuk mendidik Anak-anak Dengan bijak Terutama Saat mereka Melalui masa pubernya Mari kita cermati Pantun ini Kalau ingin Mendapat manggis Jangan engkau Melempar mangga Kalau ingin Mendapat gadis Janganlah engkau Menolak janda Syukur-syukur Dapat keduanya Semangat selalu guys Oke guys Cukup sekian Jika kalian suka video ini Silahkan like Comment Dan share video ini Gue Raman Envy Bye